Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya setting untuk toko mode hari libur gitu. Jadi misalkan nih toko kalian tuh pengen libur seminggu atau misalkan pengen libur 2 minggu, biar kalian gak usah ribet info-info sana-sini kayak gembar-gembor, kalian bisa langsung aja setting untuk mode libur. Nah buat teman-teman yang pengen tau caranya, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Cara settingnya kalian masuk aja ke seller center tiktok, jadi kalian harus punya 2 aplikasi, punya akun tiktok dan punya seller center. Sebenernya di web juga bisa sih di chrome ya, maksudnya kayak kalian tuh masuk dulu ke google kemudian nanti setting itu bisa, cuman kalau aku lebih suka yang lebih mudah aja. Nah langsung aja masuk ke seller center, kemudian pengaturan kalian bisa lihat ya, disini ada mode hali libur. Nah mode hali libur kalian klik aja, disini tuh ada mode hali liburnya, nih kalian bisa lihat mode liburnya akan berlaku pada pukul 00, berarti kan di jam 12 malam, Jakarta waktu ini nih. Dan hanya dapat diatur untuk gudang utama, kemudian kalian mode hali liburnya kalian aktifkan, misalnya kalian mau liburnya tuh kapan? Misalnya mau di 3 Februari 2023, sampai misalkan sampai Maret 2023 misalkan ya, kalian klik untuk misalnya mulainya dari tanggal 3 Februari, waktu selesainya kapan? Misal di 4 Februari atau misalkan di 5 Februari simpan. Nah jadi nanti tuh mode hali libur kalian dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Februari 2023 akan otomatis ada di info kayak info akun kalian gitu. Jadi nanti kalau misalkan customer ada yang buka, apa namanya, buka branda kalian itu gak bisa, karena lagi mode hali libur ya, seperti itu. Dan ini tuh kalau menurut aku ya lebih enak aja gitu, jadi kalian gak usah kayak info-info apapun, karena kan sudah mode hali libur ya, jadi gak akan ada yang chat, gak akan ada yang nanya-nanya barang dan lain-lain, karena sudah otomatis mode hali libur. Seperti itu ya, kalau misalkan mau setting mode hari libur di TikTok shop. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang jadi seller di TikTok atau punya toko di TikTok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.